Intro Selamat datang pemirsa, pasroan info hadir di bagian depur anda bersama dengan membawa acara yang akan memudahkan berita-berita top 5 minggu ini Dari mayat bayi ditemukan dibuang di pangarangan rumah warga Purwosadi hingga sindikat pemogol SD di Jawa Timur dibuk polisi digempol Inilah berita-berita yang akan kami sajikan Jenazah bayi perempuan ditemukan warga di sebuah pekarangan rumah warga Dusun Pandan, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Basruan Bayi itu ditemukan dalam kantong plastik Jenazah bayi tersebut ditemukan warga pukul 11 lewat 30 siang Penemu kemudian melaporkan ke kasun dan perangkat desa dan diteruskan ke polisi Kapolsek Purwosari, AKP Sahu Supriyatna, Senin 5 Desember mengatakan Buka polisi datang ke lokasi bersama petugas medis dan memeriksa bayi dalam kantong kerasi hitam yang ditemukan warga Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan lengkap dengan tali pusat Diduga bayi tersebut baru dilahirkan Usah ditemukan, jenazah bayi langsung dievakuasi ke RSUD Mbangil Usah dilakukan pemeriksaan polisi langsung menyelidiki penemuan jenazah bayi tersebut Polisi juga memeriksa sejumlah bidan dan saksi yang mengetahui orang hamil sebelumnya Pemerintah Kota Pasuruan menerima penghargaan dari Kementerian Penayakunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RPRI Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Sefu Yusuf atau Gusipul di Hotel Bidanggara, Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan penghargaan tersebut karena meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Sakip Tahun 2022 dengan nilai BB Naik dari tahun sebelumnya yang meraih nilai B Gusipul mengatakan bahwa kerja keras yang dimaksud adalah pekerja sesuai rencana pembangunan jangga menangah daerah atau RBCMD Dan komponen penilaian ditentukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan Menurut Gusipul, tahun depan pemerintah Kota Pasuruan menergetkan nilai Sakip A Sekadar informasi, penilaian Sakip pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori Yakni paling rendah D dengan nilai tentang 0-30, kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BP untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90 Ada pun kategori tertinggi yaitu AA dengan penilaian 90-100 Ejenggondok menutup kali berarti, bertahun-tahun masalah sungai tersebut tidak diselesaikan Ada masalah limbah, Ejenggondok juga tumbuh menutup sungai terpanjang berkilo-kilometer di daerah aliran sungai atau das tersebut Rabu 7 Desember, masyarakat desa Kedung Ringin, Kedung Boto, dan Cangkering Malang, Kecamatan Meci bergabung dengan warga desa tambahkan Kecamatan Bangil Amarah terakumulasi, mereka berunjuk rasa di kompleks perkantoran Pemkop di Raci dan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan Kekasalan ditumpahkan, tidak hanya membentangkan poster, warga juga mengangkut Ejenggondok dan kemudian menaruhnya di depan kantor dinas SDA, Cipta Karya, dan Datar Ruang Kabupaten Pasuruan serta kantor DPRD Kabupaten Pasuruan Henry Sulvianto, koordinator aksi mengklaim warga telah membersihkan sungai tersebut sepanjang sekitar 10 km Tersisa sekitar 7 km yang ditumbuhi Ejenggondok, masyarakat belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Arus air pun tidak bisa lancar kemuara Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, alias meminta dinas terkait segera bersikap Jangan lagi ada alasan untuk tidak melakukan pembersihan Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin Dia mendorong pemberian sungai operati Kalau perlu, tampak atau sawah yang terdampak bisa dibebaskan pajak bumi dan bangunan Agar masyarakat tidak terdampak lebih berat Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, juga beraksi keras atas persoalan ini Legislator yang berbomisili di gedung-gedungin kesal dengan persoalan pencemaran sungai operati Juga masalah Ejenggondok yang tak kunjung teratasi Kepala Dinas SDA, Cipta Kadeh, dan Datar Ruang Kabupaten Pasuruan Hali Aprianto menyatakan segera melakukan persi-persi sungai operati Alat perat akan diturunkan untuk mengatasi Ejenggondok di sana Polres Pasuruan Kota memperketat pengamanan di wilayahnya Menyusul insin pembunuh diri di Bandung, Jawa Barat Dari pantauan, Kamis 8 Desember pagi Nampak sejumlah petugas pemeriksa barang bawaan setiap pengunjung MAPOL Resta Kompolheri, Dian Mahono, wakab Polres Pasuruan Kota Mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik setelah adanya Peristiwa ledakan pembunuh diri di salah satu markas polisi tersebut Dia juga memastikan kondisi situasi keamanan ketertiban masyarakat Dalam keadaan aman dan kondusif Selain itu, ratusan polisi juga melakukan seluruh keib di Masjid Polres Pasuruan Kota Dan sejumlah polsek di wilayahnya Hal itu dilakukan setelah adanya satu anggota polisi yang meninggal dunia Akibat kejadian tersebut Dua pelaku spesialis pemobolan sekolah yang telah beraksi di 21 sekolah lintas kebuatan di Jawa Timur Di Beguk Setreskim, Polres Pasuruan Identitas dua pelaku itu yakni Didi Kuinarto, 42 tahun, warga Balongwatu, desa Canggering Malang, kecamatan Meci, Kabupaten Pasuruan Dan Muhammad Rajo, 37 tahun, warga Timul Rajo, desa Purwajati, kecamatan Ngorok, Kabupaten Mojokerto Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gabunagi, Jumat 9 Desember menjelaskan Jika kedua pelaku diamankan di kos-kosanya di desa Canggering Malang, kecamatan Ngepol, Kabupaten Pasuruan pada Rabu 7 Desember Selain itu, polisi juga menangkap dua orang pendada hasil perancuran yang dilakukan kedua pelaku Kedua pendada itu adalah Irwan Piton, 45 tahun, warga Kedal Pencabayan, kecamatan Cadi, Kabupaten Pasuruan Agus Iswandi, 44 tahun, warga Dusun Desa Canggering Malang, kecamatan Ngepol, Kabupaten Pasuruan Bayu menerangkan, modus yang dilakukan dalam kasus pemobolan sekolah itu Kedua pelaku melakukan aksinya secara acak dengan bergoncangan mengendarai sepeda motor Sasarannya mayoritas kator guru sekolah dasar Setelah membobol, kedua pelaku menggarung segala barang elektronik berdagang seperti Tab Android, Laptop, Proyektor, dan Wangkas Sekolah Sejumlah SDD 4 kebuatan yang disaturni kedua tersangka antara lain Di Kabupaten Jombang sebanyak 15 TKP, Kabupaten Mencokertu sebanyak 5 TKP, Kabupaten Malang 1 TKP, dan Kabupaten Pasuruan 1 TKP Di SDN Sukolelo 2, kecamatan Perigen Untuk asik pemobolan di DKP SDN 2 Sukolelo, kedua pelaku berhasil mencuri 20 unit tab Android merek Zirek 3 unit laptop Fino Sony, 2 unit proyektor, tas ransel, dan uang sekolah sebesar 1 juta rupiah Keuntungan pada yang dijual kepada penada digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku mulai menjalankan aksi kriminalnya baru sejak November 2022 kemarin Namun pengakuan itu masih didalami polisi Untuk kedua pelaku pencuran dicerat pasal 363 KUHP Sedangkan dua pelaku penada dicerat pasal 480 KUHP